Saya mengucapkan ofisialnya di tempat yang terbaru di Ukraina. Ceznya merupakan negara Republik Ceznya, negara mayoritas muslim yang menjadi sekutu Rusia. Ceznya merupakan negara Republik Otonom bagian dari Federasi Rusia. Rusia mengklaim Ceznya sebagai bagian dari negaranya setelah berhasil menginvasi wilayah Kaus Kaskus pada abad ke-18. Sama seperti Rusia, mata uang Ceznya adalah rubel, 1 rubel setara dengan 200 rupiah. Ceznya terletak di bagian timur Kaus Kaus Kus Utara yang berbatasan dengan Osetia Utara dan Igu Setia di bagian barat, Staforopol Krai di bagian utara, Dagestan di bagian timur, dan Georgia di bagian selatan. Luas negara Ceznya sendiri sekitar 17.300 km persegi atau sedikit luas dari provinsi Sulawesi Barat. Sistem pemerintahan Ceznya adalah parlemen dan dipimpin oleh presiden yang dilantik oleh presiden Rusia. Negara berpenduduk 1,5 juta jiwa ini, 95 persen warganya memeluk agama Islam. Maka tidak heran jika kita bisa dengan mudah menemukan bangunan bernuansa Islam seperti masjid dan kegiatan lainnya. Bahkan, masjid terbesar di Eropa terdapat di Ceznya. Pada 23 Agustus 2019 lalu, otoritas Rusia meresmikan masjid yang diklaim sebagai masjid terbesar dan terindah di Eropa. Masjid yang mampu menampung 70.000 jemaah ini diberi nama Prophet Muhammad Mosk, yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Ahmad Kadyrov. Karena dihuni mayoritas Muslim yang memegang teguh hukum dan tradisi Islam, maka di Ceznya Anda tidak akan menemukan minuman beralkohol dan rokok, baik di restoran maupun hotel mewah. Saat ini, Ceznya dipimpin oleh Ramzan Ahmad Dhafiq Kadyrov. Pria 45 tahun ini ditunjuk sebagai presiden Ceznya pada tahun 2007 saat masih berusia 31 tahun dan dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Selain seorang Hafiz Quran, Kadyrov diketahui selalu memilih berada di shof ketiga saat ibadah sholat Jum'at, sebagai bentuk hormatnya kepada para habib dan ulama yang mengisi shof pertama dan kedua. Sebagai presiden yang taat dengan ajaran Islam, Kadyrov meminta seluruh tentaranya untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Hal tersebut terbukti dari viralnya video tentara Ceznya yang sedang sholat sebelum melakukan infansi ke Ukraina di media sosial. Kadyrov juga adalah sosok yang tegas dan menentang segala bentuk faham radikalisme. Bahkan separatis ISIS pernah menghargai kepala Kadyrov sebesar 5 juta dolar AS atau 71 miliar rupiah karena menentang mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.